Intro Diketahui kini Bripka Riki memutuskan untuk membongkar fakta sebenarnya soal kesaksian pembunuhan Rika Dirce. Hal itu tak terlepas dari peran istri dan keluarga yang memintanya untuk tak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo. Terungkap cara sang istri meyakinkan suaminya hingga Bripka Riki balik arah melawan atasannya. Diketahui pengakuan sebenarnya Bripka Riki terkait apa yang sebenarnya terjadi di Magelang hingga akhirnya Bripka Riki telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Ia bahkan telah mengubah keterangannya. Bripka RR siap membeberkan kejadian yang sebenarnya terkait kasus pembunuhan Bripka Riki dan balik arah dari skenario mantan Kedih Pro Pampolri, Verdi Sambo. Hal itu dilakukan setelah adanya dorongan dari istri dan adiknya yang membuat Bripka RR mencabut keterangan sebelumnya. Istri dan sang adik meminta Bripka RR berkata jujur. Kuasa hukum Bripka RR, Erman Umar pun membeberkan kata-kata istri Bripka Riki dan adiknya yang membuatnya luluh. Istri Bripka RR kala itu mengatakan apabila ia tak berkata jujur, maka ayahnya yang juga berprofesi sebagai polisi juga akan terkena imbasnya. Ia juga menyinggung soal anaknya. Disebutnya bahwa bagaimanapun keadaannya, sang putra akan melihat apakah ayahnya pembunuh atau bukan. Setelah mendengar hal itu, Bripka Riki langsung menangis kemudian berani jujur. Erman Umar mengatakan Bripka RR sempat merasa takut pada Ferdi Sambo hingga memutuskan mengikuti skenario yang dibuat. Rasa takut itu muncul lantaran status Bripka RR yang merupakan atasan Bripka RR. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!